Oke kawan-kawan semuanya, jumpa lagi bersama RGVNC edicinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena ini bulan puasa harus religius ya Seperti itu, mendoakan keselamatan pada kawan-kawan semuanya juga penting sekali Nah, jumpa lagi bersama RGVNC di sini Tapi sebelum itu RGVNC ingin mengucapkan selamat menerima ibadah puasa buat yang menjalankan ya Bagi yang tidak puasa, ya selamat menjalankan mokel-mokelnya ya Oke, ya jumpa lagi bersama RGVNC di sini Pertama satu-satunya channel itu Ya, hari ini Arjuna akan ngobrol bersama kawan-kawan semuanya terkait dengan fenomena yang sering terjadi di setiap tahun ya Kita akan membahas fenomena yang terjadi biasanya itu di bulan-bulan Ramadan Apalagi di akhir Ramadan kayak gini ya kawan-kawan semuanya Ini terkait tentang laga lantas Ngomong-ngomong tentang selamatan berlintas Yang paling awal adalah perlunya kesiapan dalam berkendara Yang kedua, gunakan serbuk pengaman yang ketiga jangan sampai ngantuk ya Oh Tidak Kalau seperti sopir itu kata-kata gue semuafik itu biasanya ya sopir kadang ngirap posok barang Cuma nak posok apa-apa sopirnya radiosum laku ya Sopirnya ngantuk, nggak semangat Yang gue masih masak, apa? Yang kayak bumbuan-bumbuan gitu Nah, itu perlu dicermatkan dengan kata-kata gue semuafik gitu ya Jangan diambil muntahnya saja Oke, seringnya terjadi laga lantas di bulan Ramadan ini Tapi lebih sering lagi biasanya itu di akhir-akhir bulan Ramadan Itu diakibatkan karena tingginya volume kendaraan yang membawa barang ya toh Jadi semakin mendekati hari raya itu biasanya tinggi volume kendaraan yang bermuatan itu semakin baik Di samping orang yang mudik itu juga menambah volume lebih banyak lagi seperti itu kawan-kawan semuanya Nah, jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan laga lantas itu Jadi tidak hanya, oh sopirnya ngantuk, oh sopirnya kurang stati Nggak gelem alon-alon, nggak hati-hati Jangan, tidak semata-mata karena kebangan sopir Karena memang faktor X juga Faktor yang tidak sama seperti biasa seperti itu kawan-kawan semuanya Nah, jadi karena memang ini mendekati hari raya ya Ini sudah malam selikur Berarti tinggal, sekitar tinggal 10 hari lagi, 9 hari Ya, seperti itu Kawan-kawan semuanya mohon buat para driver Lebih hati-hati lagi dalam berikutnya Lebih hati-hati lagi dalam membawa amanah Barang-barang bawaannya muatannya seperti itu Dan mudah-mudahan saja nanti karena kalian semua adalah pejuang ekonomi negara Pejuang ekonomi keluarga juga khususnya Itu pasti diharapkan bahwa anak istri dirumah keluarga itu menanti gitu deh Semuanya menanti Yang pertama harus kita pikirkan adalah bahwa Oh iya, aku harus membawa barang muatan ini Ngupir saat ini harus hati-hati Karena ini mendekati lebaran Dimana lebaran itu adalah momen berkumpulnya keluarga besar Yang jarang sekali dilakukan kayak gitu loh Jadi memang setiap individu personal itu Masing-masing mempunyai kepentingan untuk ketemu keluarga besar mereka Jadi kawan-kawan semuanya udah hati-hati Karena tingginya volume laku lantas saat ini Sekali lagi Arjuna menghimbau Sebagai kawan-kawan Arjuna Untuk hati-hati di jalan Patuhi rambutlah berlalu lintas Jaga keselamatan Yang paling penting jangan lupa baca sholawat Allahumma salli wa sallim wa barik alai Eh 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 Pak genting genting Jorong Pak saudara-saudara Kalau cewek ayu Posongnya batal gak sih Yang itu cewek ayu Oh no Ya ya Oke seperti itu Sekali lagi Mudah-mudahan Kawan-kawan semuanya selamat Sampai tujuan Dan kembali ke rumah Dengan membawa amanah Keselamatan Berjumpa dengan Anak, istri Keluarga besar Dengan penuh sukacita Seperti itu Sekali lagi Salam dari Arjuna JN Kita jumpa di video-video berikutnya Selamat menjadikan pada puasa Dan selamat menyambut hari raya lebaran Selamat menjadikan Arjuna JN Weis Bye bye KBKB Wabye Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Selamat menjadikan di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya